Intro Ini merupakan sedan premium kelas tanggung Tidak besar dan tidak kecil Ini adalah BMW seri 5 Halo Youtube selamat datang di channel Motomobi Yes midsize Karena yang dianggap kecil atau compact itu adalah BMW seri 3 Yang dianggap besar adalah BMW seri 7 Tapi ya menurut kami ini adalah ukuran yang paling tepat untuk manusia Ya di tengah-tengah Pas untuk yang duduk di depan, pas yang untuk di belakang Dan pas untuk pada umumnya ukuran parkiran dan garasi Pada video ini kami membahas lengkap mengenai BMW seri 5 Tentu sejarahnya Sedikit sejarah tentang BMW seri 5 Ketika Mercedes Benz sudah punya kelas sedan mewah midsize yang dulu belum resmi dinamakan E-Class Namun sudah generasi yang ketiga baru BMW membuat Pada saat Mercy punya Mercy Mini W115 BMW mulai meresmikan BMW seri 5 di tahun 1972 Dengan kode E-12 Saat Mercy belum menyebut modelnya dengan E-Class BMW sudah dengan 5 Series atau seri 5 Yang tiga digit Digit pertama adalah serinya Dan dua digit berikutnya adalah kapasitas mesinnya Pada BMW ini pun BMW memakai bahasa desain yang baru yang lebih sporty Dengan kidney grill yang kecil dan moncong shark nose Desain interiornya pun lebih ergonomis untuk drivernya Sudah memperhitungkan safety dengan atap yang kuat Macam pakai roll cage Dan adanya crumple zone Variasi mesinnya ada dari 4 silinder dengan mesin M10 Sampai dengan mesin 6 silinder 3500 cc Pada M535i Memang belum ada M5-nya Tapi M535-nya bertenaga 200 HP lebih Dengan torsi 350 Nm Total penjualan seri 5 E-12 sukses Mencapai lebih dari 700 ribu unit Sampai akhirnya dihentikan di tahun 1981 Dilanjutkan oleh generasi selanjutnya tahun 1981 Dengan kode E-28 Perubahan modelnya seperti tidak banyak Tapi banyak sekali pengembangannya Teknologi drivetrain-nya diambil dari BMW seri 7 E23 Bahkan ini ada rem ABS-nya Namun saat itu hanya opsional saja Pada E-28 juga pertama kali BMW seri 5 ada diesel-nya Nah pada BMW E-28 ini Pertama kali juga diperkenalkan BMW M5 Mesin yang dipakai adalah mesin yang dipasang Pada BMW M1 Suatu mobil sport mid-engine BMW Untuk menyaingi Porsche Membuat BMW seri 5 menjadi sedan 4 pintu Yang sangat amat kencang 286 PS dan torsi maksimalnya 340 Nm Yes di tahun 80-an ini kencang BMW E-28 akhirnya mengakhiri produksinya Di tahun 1988 Kemudian dilanjutkan oleh generasi ketiganya Yaitu seri 5 dengan kode E-34 Ini yang dipakai Ridwan Hanif untuk BMW 90's Challenge Yes berubah total Semakin modern jauh Semakin nyaman Semakin besar Didesain untuk lebih aerodinamis Panjangnya saja menambah 10 cm Dibanding dengan E-28 Karena 2 tahun sebelum mobil ini keluar BMW yang keluarin seri 7 E-32 Maka banyak sekali persamaannya dengan seri 7 E-32 Membuat BMW seri 5 E-34 Jadi seperti versi kecil dari seri 7 nya Jadi ada stability control yang namanya Kalau di BMW adalah ASC Tahun 1991 pertama kalinya Ada BMW seri 5 Touring Atau wagon Wah ini keren sekali E-34 Touring Juga ada pertama kali seri 5 All wheel drive Dan tentu ada BMW M5 nya Dengan mesin inline 6 3.800 cc Bertenaga 335 hp Dan torsi maksimal 400 Nm Tenaga yang spektakuler Total penjualan BMW seri 5 E-34 Mencapai 1,3 juta unit Ini barangnya banyak sekali di Indonesia Dan susah menjadi collector item Kecuali yang Touring atau yang M5 Kemudian tahun 1995 E-34 digantikan dengan BMW seri 5 E-39 Bentuknya jadi membulat Ini juga yang dipakai Ridwan Hanif Di road party 100 juta challenge Yang membuat bumper belakang crown kami menjadi rusak Karena tragedi tempel dorong BMW E-39 berbentuk sporty Dan sekaligus elegan Koefisien of dragnya 0,27 Luar biasa aerodinamisnya Walaupun kabinnya membesar dibanding dengan E-34 Tapi berat mobil ini pun masih terjaga Karena sasisnya full aluminium Penuh dengan teknologi-teknologi Yang malah membuat mobil ini jadi semakin susah dirawat Ketika mobil ini tua M5 nya baru ada di tahun 1998 Dengan mesin V8 4900 cc Menghasilkan tenaga 400 PS Dan torsi maksimal 500 Nm Luar biasa Lanjut generasi kelima di tahun 2003 Terlahirlah BMW E-60 Merupakan BMW seri 5 dengan desain yang kontroversial Dari desainer BMW Chris Bangle Dulu pertama kali kami melihat langsung sedih Kenapa pula BMW seri 5 dibuat aneh seperti itu Namun sekarang malah menjadi BMW seri 5 yang cukup diminati Justru karena desainnya Pada seri 5 ini juga banyak inovasi-inovasi yang menarik Seperti BMW iDrive Dan Active Steering Yang membuat nyetirnya juga lebih enak Walaupun mobil ini lebih besar dari generasi sebelumnya Tapi beratnya sama Dan distribusi bobotnya itu adalah 50-50 Versi M5 dari E-60 adalah yang jumlah selindernya paling banyak Yaitu 10 Yes V10 Di margu CC Naturally aspirated Membuat suaranya jadi keren sekali Bertenaga 500hp dan torsi maksimalnya 520Nm Yang sebelum-sebelumnya BMW M5 selalu manual transmission Tapi yang M5 ini juga ada pilihan transmisi SMG Yaitu automated manual transmission Unik tapi tidak membanggakan transmisi yang itu Kemudian tahun 2009 Terlahirlah BMW seri 5 generasi ke-6 dengan kode F10 Kami suka dengan bentuk yang ini Walaupun lama-lama kalau dilihatin jadi bosan Tapi perubahan pada interiornya kami suka Sangat mewah Rasanya desain interiornya masih terus mirip sampai dengan sekarang Dipenuhi dengan teknologi-teknologi safety baru Terfokus ke Euro NCAP Dan seri 5 yang ini tentu ada touringnya juga Beda kodenya yaitu F11 Atau F11 Dan ada versi bentuk anehnya Yaitu seri 5 Grand Turismo Merupakan versi gemuknya Dengan kode F07 Nah M5-nya ini turun jumlah selindernya Dan turun ukurannya M5 yang ini mendapatkan V8 4400cc Tapi dengan turbo Bukan hanya satu tapi dua turbo Twin Turbo Kami suka Twin Turbo Untuk yang versi competitionnya Menghasilkan tenaga 591 horsepower Dan torsi maksimal 700 Nm Gana sekali Nah ini BMW seri 5 generasi terbaru Pertama kali dijual di dunia tahun 2017 Dengan kode G30 Mobil ini sebelum masuk ke Indonesia Kami bersama Bung Fitra Dan beberapa media lain sudah mencoba di Jepang Dan ini pertama kalinya juga kami mencoba Fitur semi-autonomous drivingnya Namun momen yang paling kami ingat adalah momen flare Itu ada api kok lah Ada api Waduh Oh, apinya itu untuk flare Oh.. Kau nggak apa? Itu flare Itu flare Dia pasang flare Luar biasa Gila Luar biasa Oh, karena cuma truk mau gogok aja Tuk gogok ini Dia ada flare Ada flare Ada yang sebenarnya Kita juga punya flare Mau lihat flare-nya? Itu flare-nya Standar Jepang So far ini adalah BMW seri 5 yang terkeren Kidney grillnya sudah menyatu dengan lampu depannya Jadi lebih rapi dan enak dipandang Dan grillnya bisa terbuka tutup secara otomatis pula Tergantung kebutuhan pendinginan mesin Walaupun ini 100% baru Tapi desainnya sebenarnya sangat-sangat mirip dengan generasi sebelumnya Khususnya dari samping dan dari belakang April kemarin seri 5 yang ini mendapatkan facelift Atau kalau di BMW namanya LCI Grillnya menjadi keren Sudah kami buat first impression reviewnya Untuk 520 entry levelnya Mendapatkan trim M Sport Luar biasa BMW seri 5 ada 530 nya juga Yang malah tidak seri sporty ini Karena 530 mendapatkan trim opulens Yang lebih elegan Dan 520i sudah M Sport Ini adalah mobilnya Ini adalah BMW 520i Yang facelift Jadi ini yang baru Kami sudah membuat reviewnya di channel Motomobi First impression reviewnya Disitu sangat lengkap sekali yang kami bahas Sekarang tinggal kami bahas-bahas sedikit mengenai ini Karena kenapa mobil ini kami pilih pada video review ini Karena ini adalah pilihan BMW seri 5 yang paling murah Paling murahnya tetap di atas 1 miliar ini harganya Tapi harga Ada harga ada rupa Lihat ini tampangnya Kerennya luar biasa Dia dapat kunci ini Kunci yang besar Yang sangat bergensi sekali Dan ini bisa Informasinya tidak terlalu banyak yang ada di dalam sini Cuma kunci Pintu sudah terkunci apa belum Terus lain-lain Sisa kilometer di tangki Terus menjadwalkan nyalain AC Tapi ini kalau ditaruh di kantong jeans Ini kantong kecil di jeans ini Wah logo BMW-nya kelihatan Jadi kan kalau jalan-jalan gini aja nih Buat mamer kita pakai BMW nih Pakai BMW Kalau kita mendekat Kunci akan terbuka sendiri Terus ini ada satu hal yang kami agak-agak sebel ya Lihat ya Ini kan kiles Jadi bukanya tinggal disentuh Nguncinya tinggal nyentuh ini Ngunci sekarang Cuma masalahnya Ini kita buka lagi Kadang kita mau meraih handle Itu ngambil dari sini Malah ngunci Sebelnya ini kan ada Tiga garis ini Untuk membuka Buka dong Jadi kalau mau buka BMW itu harus Menarik dari sini Kita buka kap sini Empat silinder 2000 cc Mesin yang sama sama ini Pakai 530 Tapi 530 settingannya lebih kencang Dibanding dengan ini Ini udah lumayan kencang sebenernya 184 horsepower Dengan torsi maksimal 290 Nm Belum maksimal Tenaga yang digenjot Di mesin ini Masih bisa lebih besar lagi Tadi ada jaing lewat Ada om gendut Om gendut sama jaing Itu cinta banget Sehingga dia sangat ketakutan sekali Kalau ada jaing lewat Tadi ada jaing lewat Eran Tapi kelihatannya disini Ini ruang mesinnya Masih bisa dipasang Mesin yang besar sekali Lihat ini Dari radiator Sampai ke mesinnya Ini masih ada gap Yang sangat besar sekali Ini kosong ini Bawa sini Twin power turbo Ini ada semacam penguat Struktur Yang warnanya beda sendiri Materialnya beda sendiri Bagasinya luas Semua sudah dibahas Bagasinya segala macem Aduh Tendangkan sakit Oke kenapotnya kenapot asli Kenapa sih Susah banget ya Pinter Kita duduk belakang Leganya luar biasa Jarak dengkul dengan Jog depan Proisi nyitir kami Sangat lega Kaki masih bisa masuk Duduknya nyaman Headroomnya masih sangat lega Kabinnya terang Karena Ini bukan panoramic roof Tapi sunroofnya cukup besar Sampai agak ke belakang sedikit Wuh Nyaman Ada armrestnya Armrestnya ada 2 buah cup holder Ini sudah pernah dibahas semua ya By the way Ya Sudah pernah dibahas semua Cuma sebelum melihat ini Gak ada puter-puteran buat AC Yang di 530 ada Dan gak ada tirai Yang di 530 ada Material joknya Agak berbeda dengan yang 530 juga Dalamnya juga masih sama Dengan yang kami review waktu itu Ada wireless Apple CarPlay Ada dual zone temperature Buat AC nya Terus Ini shifter model pisang Rim tangan jari Ini mobil lengkap Ini mobil Gak cocok jadi 520 Gak cocok jadi entry level Ini cocoknya mungkin Jadi 530 gitu Ya karena terlalu lengkap Yang didapatkan Terlalu banyak Oke Sekarang saatnya kita coba mobil ini Tapi haus Sekali ya Om Ngedut Beli minum Di Bapak mau minum apa Minum yang mewah-mewah Kenapa Lagi gak bawa cash Gak bawa duit Gak iya Kami juga gak bawa duit Oh ini aja Order aja online Lagi habis juga nih Walletnya kosong Ampun Ampun Gini aja deh Ada cara Ada cara Ya Udah punya aplikasi Live-in Mandiri Belum Nah Kalau pakai aplikasi itu Semua e-wallet Bisa diisi pakai aplikasi itu Oh Jadi tinggal ngisi Misalnya kita ngisi link aja gitu Ya kita bisa isi pakai Live-in by Mandiri Mudah sekali Bisa di download dimana aja Ini apa? Android Android di Play Store ada IOS di Apple Store ada Dan Huawei App Gallery juga ada Oh gitu Jadi bisa download dimana aja Bisa dimana aja Jadi jangan alasan Iya Nah gini Ini link aja nya di top up ya Ini caranya nih Caranya sangat mudah Kita login di aplikasi Live-in by Mandiri Dengan mengisi username Atau bisa juga dengan Face ID Setelah itu Geser ke atas Untuk mencari dompet digital Kemudian klik link aja Masukkan nomor telepon anda Kemudian ikuti perintah selanjutnya Dan sekarang anda sudah bisa top up Akun link aja Tuh udah tuh Pesan nafesan makanan Makasih ya Eh kok makanan Korang haus Makanan juga sekalian Saya lapar Kan op misalnya banyak Gendut Cepetan Apabila anda mau download Silahkan scan barcode di bawah ini Nah ini barcode Discan Yaudah sana order Oke pak Mengadam dulu di mobil Nyetir BMW selalu menyenangkan Membahagiakan Posisi duduknya selalu enak Pandangannya selalu enak Kayak pilar A ini Zaman sekarang memang gede-gede Tapi enak Ini enak Dan memang Seperti yang kami bilang sebelumnya Bahwa BMW seri 5 tuh adalah Kelas tanggung Tapi Dibikin maksimal untuk manusia gitu Yang tidak dikecil-kecilkan Maupun tidak dibesar-besarkan Kalau dibesar-besarkan jadi seri 7 Kalau dikecil-kecilkan jadi seri 3 Nah 5 ini pas untuk manusia Pas ya Kabine lega Headroom lega Ruang kaki lega Ini walaupun kami Duduk sesuai Ukuran badan kami yang Tidak kecil Tinggi kami 1,4 Belakang tuh Masih menyisakan Ruangan yang lega juga Ini cocok memang buat manusia Suara dari luar itu Bener-bener Kedap Tidak terdengar apa-apa Mau dilewat Lewat aja Mau terewat Lewat aja Kecuali kalau misalnya Kita buka ini Ini tutupnya Kalau dibuka Masih ada kacanya Cuma suara itu Lebih masuk dibandingkan Dengan Ditutup Somehow lebih masuk Terus suspensinya Aduh ini suspensinya Nyamannya Luar biasa Jadi Tidak senyaman Seri 7 Tidak sekeras Seri 3 Tapi ini Pas Ini boleh tidur Jaman sekali Ini mobil sudah kemistir Ke Bandung Lewat Tol Japek Tol Layang Nyaman sekali Enak sekali Namun ya Sebenarnya Tidak senyaman Ikhlas Atau ikhlas Ikhlas itu sangat nyaman Sekali Kalau yang ini Ini tuh lebih ke arah sport Walaupun masih di Posisi comfort ya Nah kalau misalnya kita sportkan Ini suspensinya pun juga Mengeras Luar biasa Ini tuh di suspensi Settingan sport Posisi tidurnya Serasa lebih tebal Walaupun sama Tapi tetap nyaman Dan di tol itu Kebetulan malam hari Kami coba hidupkan Auto high beamnya Nah ini menarik Auto high beam di BMW Laser Light ini Itu seperti Bergerak-gerak terus Mencari spot yang Gelap Ya kalau misalnya Depan ada mobil Mobil itu gak disorot Sama yang seperti Lampu tambahan itu Kalau misalnya Kosong Itu langsung Normal seperti High beam biasa Walaupun tuh Seperti ada Lampu tambahannya Gesture control Enak sekali Ya tapi kadang-kadang Kami lupa Nyetir ini Lupa kalau ada Gesture control Jadi ya Terpaksa Pencet-pencet ini Plus 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 Atau puter-puteran fisik volume Kami suka puter-puteran fisik Mobil ini sebenarnya cukup besar Tapi Cukup gesit juga Karena radius putarnya Sangat kecil Walaupun lebar Masuk-masuk gang Agak lebih susah ya Dibanding dengan seri 3 Tapi Radius putarnya Bagus Oke Sudah di sport mode Kita gas pull Gak pelan Tapi Gak kenceng Jadi ini Biasa-biasa saja 0 ke 100 km per jam Diraih dalam 7,9 detik Gak pelan Gak kenceng ya Cuma Gak gigit Tenaganya kurang Menjambak Tapi Transmisinya Halus dan Ngopernya cepat Ini transmisi 8 speed Konvensional Otomatik konvensional Tapi Penuh dengan teknologi Sehingga Ngoper giginya itu Cepat Harganya 1 miliar 109 juta Tapi masih Off the road Ini mobil menarik Yang didapatkan Lumayan banyak Tapi harganya Hmm Murah Bagi yang mampu Namun pada video ini Bukan hanya membahas Yang termurah Ini kesempatan Luar biasa Buat kami Karena kami juga Membahas BMW S5 Yang termahal Dan yang terkencang Yaitu BMW M5 Wah akhirnya Melihat M5 Secara langsung Luar biasa Ini adalah Model terakhir Dan Harganya Sangat Tidak Murah Tapi kelihatan Mahal juga Ini M5 Yang paling mahal Lubang-lubang Dari semua Depan ini Sudah segini banyak Asli semua Dan masih kurang Kenapa kami bilang Masih kurang Karena Sampai di dalam sini pun Itu ada Semacam radiatornya lagi Sampai ke bawah Jadi Ada yang begini Ada yang begini juga Sangking butuhnya pendinginan Ini ada satu lubang lagi Ini buat rem Dan di sini juga ada radiator lagi Berapa banyak yang didinginkan Dalam sini Luar biasa Biru Seperti alis Ini BMW laser Light Kalau nyala keren sekali Di bawah sini Ini ada kotak Ini ada fungsinya Ini adalah radar Radar untuk melihat Keadaan di depan Keadaan Berapa banyak mobil di depan Seberapa dekat mobil di depan Atau motor Atau apapun yang di depan Untuk Mengasih informasi komputer Komputer untuk mengatur Tier dan Gas dan rem Jadi ini bisa Semi-autonomous driving Nah ini Anda melihat mobil BMW Dengan kotak begini di depan Itu ada sistem Semi-autonomous drivingnya Tapi grill utama ini Tidak bisa buka tutup Seperti BMW seri 5 yang lain Ini terbuka begini aja Tetap selalu membutuhkan udara yang banyak Ini velg depan sama belakang Belang Sama-sama 20 inch Yang depan itu Lebar 275 Tebal 35 20 inch Velgnya keren Ye 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 Gini Dan dalamnya lebih keren lagi Dalamnya ini adalah rem Rem ini rem ceramik Besar sekali Rasanya kalau velgnya di bawah 20 inch Saya akan mentok ke Kalipernya Stopping powernya pasti luar biasa Sementara yang belakang Lebarnya 285 Tebalnya juga 35 35% dari 285 Dalamnya juga ceramic brake Ceramic brake tidak sebesar yang depan Memang karena rem itu dibutuhkan depan Lebih banyak dibanding dengan belakangnya Tapi ini besar juga luar biasa Dan ini model velgnya Model velg yang benar-benar Untuk memamerkan Remnya Isinya itu kelihatan semua Jelas Luar biasa Ini Bahan performance juga ya P0 M5 Competition Pake competition Berarti Ini 25 HP Lebih kenceng Dibanding dengan Yang gak pake competition Ya Mesinnya itu Nanti deh kita ke mesin Ini dulu belakangnya Wuhh seksi Lampunya keren Ya kenapot Kenapot asli Ini bukan chrome Ini black chrome Ada 4 Semuanya beneran Kenapotnya Ini hitam-hitam Jadi sekarang semua hitam-hitam Terasuk grill Ini Semua hitam Karena competition Mendapatkan Atap karbon Sehingga lebih ringan atasnya Center of gravity-nya turun Performance Di tikungan Bisa lebih baik Dan pasti mobilnya lebih ringan Kita lihat mesin Waaaa Ini hanya cover ya Dari karbon Cuma di desainnya itu Seperti ada ototnya sendiri disini Tapi otot sebenarnya ada di dalamnya Ini Selang-selangnya Kelihatan berantakan Cuma Ini menampilkan suatu yang Hmm Ini dua kotak Ini air to fuel intercooler Ini intercoolernya ada berbagai macam Banyak kayaknya Turbonya itu ada dua Twin turbo ya Kanan-kiri 4400 cc Menghasilkan tenaga 625 horsepower Dan torsi maksimal 750 Nm Dari RPM yang rendah 1800 sampai dengan 5800 Sekian Luar biasa Ya kemudian Menyalurkan tenaganya Ke 4 roda Karena ini adalah MX Drive 4 roda Melalui Gearbox M-Steptronic 8 speed Ini baru 4400 cc V8 Twin turbo Tuh serius Serius sekali Ini ada detail-detail Seperti M5 ini Ini kuncinya nih Model pisau Kayaknya harusnya Dapat kunci yang Model layar gitu deh Gak tau nanti ditanya Ini kalau kita taruh kantong Apakah bisa Kita kunci dulu ya Mobilnya ya Kunci dulu Ini kita taruh kantong Apakah bisa Kan selalu ada masalah Dengan beginian sih Ah bisa Bagasinya luas sekali ya BMS R5 Biasa juga sama Luas sekali seperti ini Ini ada tempat-tempat Ini ada tempat-tempat juga Terus di bawah Gak ada tempat Ban serapnya Ini banyak ban Run flat Oh tempat-tempat ini Tempat segitiga pengaman Di sini biasanya Kalau di BMW lama Di sini toolkit Nah ini ada kamera Samping kanan kiri ada kamera Depan ada kamera Berarti ini 360 Walaupun ini adalah Mobil competition Mobil kenceng Mobil high performance Tapi tetap ada Kemewahan-kemewahan Seperti Pintu vakum Pintu vakum Ini doar sendiri Soft closing Ada beberapa istilah-istilah ya Luar biasa Mewah Pintu desain seperti ini Mengurangi dragnya Dan juga Mengurangi Suara angin Karena ada sayapnya lagi Kedalam Belakangnya Ini interiornya warna Orange Begini Orange apa? Ya orange Orange Dan Keluasan kabinnya Sama seperti BMW Series 5 Sama biasa Kalau Anda belum Lihat review BMW Series 5 Kami Bisa dilihat Di deskripsi di bawah Ini belakangnya Normal saja Ada kertin Terus ini Setiap seatbeltnya Ada garis-garis M Biru dan merah Di belakang bisa Kontrol AC Dan ada dua belah Dua buah USB C Sudah jaman USB C Wah M5 Pencet apa ya? Pencet-pencet Kami suka pencet-pencetan Posisi duduk dulu deh Ini posisi duduknya Joknya itu Baket Cuma Lebar Gak 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 Kalau kita lihat Sebenarnya Ini ada 2M M1 M2 Semua BMW M2 M2 M Dalam hal ini Itu adalah Memory Jadi Kita bisa set Normal mode Ada sedikit goyangan Mesinnya Menandakan Mesin Walaupun RPM rendah Torsinya sudah terasa sekali Luar biasa Ini full layar Instrumennya Bisa Kita ganti Kita M2 Celokan M M mode Nah Celokan M mode Di sini Kita Ke Gak Gak Kita coba gas aja dulu Lihat tuh Instrumennya berubah M2 Responnya luar biasa Kayaknya harus RPM agak tinggi Untuk Nembak Nembak Dia pindah Nembak Nembak Dapatin aja deh Serem Oke Dapat layar besar ya Tadinya 10,8 inch Sekarang jadi 11,5 inch Besarnya Ada Apple CarPlay Wireless Apple CarPlay juga Cuma Controllers ini Biasa Standar BMW Seri 5 Dual Zone Dan ada Pendingin Jok Bermanfaat sekali Untuk Nusa dan bangsa Ini Wals ini juga Ini belum Jamannya BMW Yang sekarang BMW sekarang tuh Dia ada satu Dia bentuknya Satu kotak sendiri Nah sekarang ini Yang Seri 5 ini belum Ini masih terpisah sendiri Kontroller air drive nya Dan sebelah sini untuk Urusan Driving Mode nya Ini ada Matiin Stability Control Ada Setup Setup itu Untuk nge-set Keemannya Ya Efficient Sport Sport Plus Sasis Ini Nah ini kita bisa set Di sini Memory Di settingan M2 Semuanya di Sport Dan Karena ini MX Drive Bisa 4WD Bagai standar Bisa 4WD Sport Bisa juga Mode 2WD Nah 2WD ini Bisa Drifting Oke Nah mode-modo nya Juga bisa dipencet Sini M Mode Route Sport Track Terus ada tombol Shortcut Untuk bunyiin Kenapot Membuat kenapotnya Lebih bunyi Parking sensor Dan Kamera T60 Harus nyalain mesin Lagi buat Heboh gitu Soalnya nyalain mesinnya BMW M Shifter nya Ini keren ya Ini ada Ada 2 Ada tombol Di sini Di atas Ada 3 level Kecepatan Ngoper giginya Dari pedal shift Dan bisa dari Manual dari sini juga Parking dipencet Keren banget ini Ini kalau dibalik Jadi cangglong Lucu loh Bagus loh Keren Ram tangan jari Dan ada auto hold nya Audio nya sekarang Bowers & Wilkins Bukan pakai Harman Kardon Susah banget sih Nama-nama orang ini Namanya simple aja Namanya Bowers & Wilkins Awi Iya Awi Rian Gitu kan Iya simpel Tombol tolak bala Ini Configure Wah ini banyak nih Front collision warning Side collision warning Land departure warning Dan ini setirnya Ada tombol-tombol ini Ini Berarti bisa nyetir sendiri Adaptive cruise control Dan Ini apa Lane keeping assist Atau apa namanya Steering aktif Kok lupain ini Namanya Ya Bisa nyetir sendiri Jaraknya diatur dari sini Itu aja kepraktisan Gak penting Praktisan pada mobil kenceng Begini Ini ada Wireless charger Ada tempat-tempat lagi disini Udah Sayang sekali gak ada sunroof sih Jadi Karbon Overall Walaupun ini merupakan mobil yang tepat Untuk ukuran manusia Tapi seumur hidup kami Belum pernah punya BMW seri 5 Ya untuk kami Tetap Itu adalah seri yang tanggung Tidak kecil Dan tidak besar Tapi ini merupakan ukuran yang tepat Untuk anda yang bingung Mau kecil seperti seri 3 Atau besar seperti seri 7 Ambil jalan tengahnya BMW 5 Series Semua ini adalah opini pribadi saya Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mesmobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih telah menonton